Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning everybody, how are you today? Hopefully all of you are in a great condition. Ya, masih bersama dengan saya, Miss Ika Nurahmi, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita masih berada di chapter 2, kita akan belajar masih berhubungan dengan perkenalan. Nah, anak-anak perkenalan sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian sendiri. Introducing yourself and yang kedua adalah bagaimana kalian saling berkenalan. Karena ini saling, maka di situ ada transaksi bertanya dan menjawab. Kemudian yang ketiga adalah introducing others, memperkenalkan orang lain. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran chapter 2 untuk perkenalan jenis yang kedua, yaitu bagaimana saling berkenalan. How to ask and answer to make acquaintance. Nah, kalau kalian masih ingat dengan pembelajaran di dua minggu sebelumnya, yaitu bagaimana kalian memperkenalkan diri. Nah, di sini kita juga akan pakai karena formula yang ada di pembelajaran tentang bagaimana memperkenalkan diri itu adalah bagian dari kegiatan atau dialog saling berkenalan. Oke, di sini ada formulanya, yaitu formula questions yang berupa pertanyaan dan answers. Kalau ya answers ini kemarin sudah kalian pelajari ketika mempelajari tentang bagaimana memperkenalkan diri kalian sendiri. Untuk questions hari ini akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk menanyakan nama lengkap, kalian bisa menggunakan pertanyaan, what's your name? What's your name? Oke, and then untuk nama panggilan, you can ask, what's your nickname? What's your nickname? Kadang ada juga yang bertanyanya seperti ini. How can I call you? How can I call you? Nah, kadang seperti itu. Kalian mau pilih yang mana? Kemudian yang ketiga, untuk menanyakan umur atau usia. How old are you? How old are you? Untuk menanyakan tanggal lahir. When were you born? When were you born? Ingat, ada pertanyaan when. Ya, yang menanyakan kapan kamu dilahirkan. Jadi, untuk pembelajaran SMP tidak lagi menanyakan tanggal lahir menggunakan when your birthday. Itu, kita harus lebih meningkat lagi dengan menggunakan kalimat when were you born? Seperti itu. Kemudian untuk menanyakan tempat lahir. Where were you born? Where were you born? Di mana kamu dilahirkan? And then, number six. Untuk menanyakan tentang origin atau asal kalian dari mana, kita juga menggunakan kata where. Ya, kata tanya where. Where are you from? Atau bisa juga, where do you come from? Ingat, untuk pertanyaan ini jawabannya otomatis juga berbeda. Ketika kalian ditanya menggunakan pertanyaan where are you from, maka jawabannya adalah I'm from blah, blah, blah. I'm from Gursik. For example, I'm from Surabaya. I'm from Jakarta. But, ketika kalian diberi pertanyaan dengan menggunakan where do you come from, maka jawabannya yang tepat adalah menggunakan I'm from blah, blah, blah. I'm from Gursik. I'm from Medan. I'm from Papua. And so on. Seperti itu ya. Jadi, jangan sampai salah menjawab. Kemudian, untuk yang ketujuh, address. Alamat. Menanyakan alamat masih tetap menggunakan kata tanya where. Where do you live? Where do you live? Kebanyakan siswa salah mengucapkan kata live di sini dengan live. Jadi, kalian harus membedakan ya. Ini pembacanya, where do you live? Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, religion. Kalau mau bertanya tentang agama. Tapi, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bertanya tentang agama seseorang itu agak kurang pas ketika kita berkenalan ya. Kecuali kalau kalian memang sudah sangat akrab. Jadi, boleh atau bisa menanyakan tentang agama seseorang. Karena, hal tersebut termasuk sesuatu yang pribadi. Persifat pribadi ya, anak-anak. Oke. Tapi, di sini juga tetap kita akan pelajari. What is your religion? What is your religion? Kalau untuk menegaskan, kalian bisa menggunakan pertanyaan, are you a Muslim? Misalnya, are you a Muslim? Are you a Christian? Boleh ya. Itu untuk menegaskan. Artinya, suatu hari kalian mendapatkan info seseorang itu agamanya berbeda dengan apa yang kalian selama ini ketahui misalnya. Kemudian, kalian ingin menegaskan. Nah, jadi bisa dengan menggunakan kata banyak tadi ya. Are you a Muslim? Are you a Christian? Misalkan seperti itu. Tapi, sekali lagi, itu biasa digunakan untuk orang-orang yang sudah saling akrab. Kemudian, yang kesembilan. Hobby or hobbies? What's your hobby? Nah, untuk pertanyaan ini, what's your hobby? Itu, sometimes, kadang-kadang, jawabannya tidak selalu my hobby is. Misalnya, seperti itu. Bisa jadi pertanyaannya, what's your hobby? Tapi, ternyata yang ditanyai itu hobinya lebih dari satu. Boleh dia menjawab, my hobbies are blah, blah, blah. Jadi, misalnya seperti ini. What's your hobby? My hobby is playing badminton. Teman yang lainnya ditanyai lagi. What's your hobby? My hobbies are singing and cooking. Nah, kalau pertanyaannya juga menggunakan yang jamaah, misalnya, what are your hobbies? Hobbies, juga punya aturan yang sama. Boleh. Kalau pun ditanyai dengan what are your hobbies ternyata, yang ditanya itu hobinya hanya satu, ya bisa kalian menjawab, my hobby is playing badminton. My hobby is dancing, for example. Tapi, kalau lebih dari satu juga boleh. My hobbies are singing and cooking. My hobbies are drawing and skiing, for example, seperti itu, ya. Kemudian yang ke sepuluh, favorite color. What color do you like? What's your favorite color? Nah, jadi untuk menanyakan kesukaan, hal yang paling disukai oleh seseorang, kalian bisa menggunakan di antara dua pertanyaan ini. What color do you like? Atau, what's your favorite color? Kalau pertanyaan yang kedua ini, what's your favorite color? Itu sudah umum, ya. Sudah sangat sering sekali kalian dengar. Kalian bisa modifikasikan. Ah, sekali-kali saya akan bertanya menggunakan, what color do you like? Atau, kalau yang paling-paling disukai banget, itu bisa kamu menggunakan kata love. What color do you love? Warna yang sangat disukai, misalnya seperti itu. Nah, jawabannya bisa seperti ini. I like blue and brown. Kalau warnanya lebih dari satu, sebutkan aja. Atau, kalau dia suka, suka banget satu warna. I love red. Jadi, ada tingkatannya anak-anak, like itu berarti sekedar suka. Kalau love berarti dia sangat suka, lebih daripada like. Jadi, seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, bu, apa tidak boleh juga menjawab dengan, my favorite color is, my favorite colors are, boleh. Ya, kalau pertanyaannya, what's your favorite color? Kalian bisa menjawab, I like, bla bla bla, I love, bla bla bla. Atau, juga boleh, my favorite color is, kalau warna yang disukai hanya satu. Tapi, kalau lebih dari satu, my favorite colors are, black and red. Misalnya begitu. Jadi, berbeda ya. Kalau warna yang disukai hanya satu, itu menggunakan is, my favorite color is. Kalau lebih dari satu, my favorite colors are, gitu. Right, untuk yang berikutnya. Favorite food and favorite drink. Kalau mau menanyakan tentang favorite food. Hampir sama seperti yang color tadi ya. Jadi, kalian bisa menanyakan, menggunakan kata like. What kind of food do you like? What kind of food do you like? What kind of drink do you like? Atau juga menggunakan kata favorite. What's your favorite food? What's your favorite drink? Boleh. Pilihan jawabannya juga hampir sama, seperti favorite color tadi. Kalian bisa menggunakan kata I love, I like, atau my favorite food is. My favorite drink is, my favorite food are, my favorite drinks are. Jadi, semacam itu. Boleh ya. Oke. Berikutnya. Untuk menanyakan cita-cita seseorang. Nah, cita-cita harapan ke depannya bagaimana pasti setiap orang punya. Nah, bagaimana mempertanyakannya? What do you want to be? What do you want to be? Oke. Untuk yang pertanyaan tentang cita-cita ini kelihatan berbeda sekali dan kalian harus menguasainya juga ya. Nah, ingat-ingat untuk jawabannya. Karena pertanyaannya ada what do you want to be? Ada kata want. Maka di situ jawabannya juga kalian beri kata want. I want to be a doctor. I want to be a professor. I want to be a sailor. I want to be a scientist. Misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya. School class. Kalau yang di nomor 13 ini menyebutkan sekolah hanya sekaligus kelasnya. Tapi kalau yang di nomor 14 hanya kelasnya saja. Where do you study? Where do you study? Jadi, bukan where is your school? Hati-hati ketika kalian menanyakan sekolah. Memang secara struktur, secara grammaticalnya. Where is your school? Itu tidak salah. But, jenis pertanyaannya kurang tepat. Jadi, jangan menggunakan pertanyaan where is your school. Yang lebih tepat, kalian menggunakan pertanyaan where do you study? Where do you study? Oke. Di sini jawabannya, I study in SMP Islam Mambal Ulum kelas 7C. Atau, I'm a student of SMP Islam Mambal Ulum kelas 7C. Boleh disebutkan kelasnya, boleh tidak. Makanya di situ saya beri tanda merah. Nah, kalau ada yang menyebutkan sekolah hanya tanpa kelasnya, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Pertanyakan tentang kelasnya. What class are you? I'm in kelas 7C. I'm in kelas 8F. I'm in kelas 9D. Tergantung kelasnya. Tapi, apa harus seperti itu terus, bu? Menjawabnya kelas-kelas. Boleh. Kalian juga bisa menggunakan kata grade. I'm in grade 7. Nah, tapi kalau menggunakan kata grade, biasanya tidak menyebutkan kelasnya ABCD. Tidak disebutkan. And the next, the last one. Mobile phone number. What's your mobile phone number? What's your mobile phone number? Ya, kenapa mobile phone untuk sekarang ini dominantly, yang paling dominan digunakan oleh orang-orang zaman sekarang, itu jarang menggunakan telepon yang seperti dulu ya, stay di satu tempat dan tidak bisa berpindah. Nah, maka HP kalian itu termasuk jenisnya adalah mobile phone. Mobile artinya bisa dibawa kemana-mana. Jadi, untuk menanyakan nomor HP, kamu menggunakan pertanyaan dengan kata mobile phone. What's your mobile phone number? Kalau mau menanyakan menggunakan phone saja, ya boleh sih. What's your phone number? Gitu ya. Oke ya, Nana? Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya. Apabila ada yang kalian ingin pertanyakan, kalian bisa tanyakan kepada saya melalui Edmodo di bagian bawah video pembelajaran saya. Anak-anak, nanti kita akan lanjutkan dengan latihan pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kalian tunggu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.